Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar siswa-siswi madrasa ibtidakia yang soli dan soleha Semoga tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita bertemu lagi di channel Naz 41 Materi Akhidah Ahlak kelas 4 Tetapi bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Kalimat Toyibah Kalimat Toyibah berarti perkataan yang baik Dalam Islam kalimat Toyibah bermakna Setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain Serta mengandung aneka perbuatan makruf dan mencegah dari perbuatan mungkar Salah satu jenis kalimat Toyibah adalah Hawkolah Apa yang dimaksud dengan kalimat Toyibah Hawkolah? Mari kita simak pada materi berikut ini Arti kalimat Hawkolah Kalimat Hawkolah merupakan kalimat yang berisi permintaan pertolongan dan penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang memahami kalimat Hawkolah akan menjadi orang yang penuh rasa rendah hati atau tawadu Dan menjauhi sikap sombong atau takabur Ada pun lafal dari kalimat Hawkolah adalah sebagai berikut Tidak ada daya upaya dan kekuatan Kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung Anak yang soleh tidak boleh berputus asa dan gampang menyerah Apabila kalian sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Maka hasilnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keutamaan kalimat Hawkolah Yang pertama dapat menghapus dosa Yang kedua termasuk amalan-amalan yang kekal lagi soleh Yang ketiga salah satu harta simpanan di surga Selanjutnya merupakan tanaman di surga Keutamaan Hawkolah yang lain adalah termasuk salah satu pintu surga Dan yang terakhir merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah Demikian materi kalimat Hawkolah untuk kali ini Apabila ada kesalahan mohon maaf yang setulus-tulusnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh